Pertama, persaingan perolehan suara antar calon anggota legislatif dari kalangan artis dan selebriti mulai tampak. Sejumlah artis ikut berebut kursi ke Senayan lewat sejumlah daerah pemilihan. Bahkan, para artis ini juga harus bertarung dengan petahana untuk lolos sebagai anggota DPR RI. Di Dapil DKI Jakarta 2 misalnya, yang meliputi Jakarta Pusat dan Selatan, vokalis dan musisi Elfonda Mekal alias Once Mekal sementara ini memperoleh suara 63.374. Suara Once yang maju dari PDI Perjuangan ini masih berada di bawah raihan suara calon petahana dari partai yang sama, Masinton Pasaribu. Pentolan grup Band Dewa 19, musisi Ahmad Dhani Prasetyo untuk sementara meraih suara 11.975 di Dapil Jawa Timur 1 yang meliputi kota Surabaya dan Sidoarjo. Dhani yang maju dari partai Gerindra bersaing dengan caleg petahana, Bambang Haryo Sukartono. Lalu ada penyanyi Meli Guslow yang baru pertama kalinya maju menjadi calon anggota legislatif dari partai Gerindra di Dapil Jawa Barat 1 yang meliputi kota Bandung dan kota Cimahi. Sementara ini Meli meraih suara 10.137. Suara Meli sementara unggul dari caleg petahana Sodik Mujahid. Pertarungan suara artis di partai yang sama terjadi di Dapil Jawa Barat 2 yang meliputi Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Di Dapil ini aktor yang juga pernah menjabat sebagai penjabat Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan, memperoleh suara 5.732. Saingan Hengki adalah komedian Deni Wahyudi alias Deni Cagur yang memperoleh suara sementara 4.418. Terpaut sekitar 1.300 suara dari Hengki Kurniawan. Masih banyak lagi sejumlah caleg artis yang kini masih dalam kondisi harap-harap cemas karena masih menanti perolehan suara final di Pilek 2024. Perolehan suara caleg artis ini berdasarkan rekapitulasi suara Pilek di KPU per hari ini, 16 Februari 2024, pukul 12.32 waktu Indonesia Barat. Dengan total suara nasional yang masuk sebesar 11,31 persen. Tim Liputan, Kompas TV.